Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalaran. Hari ini adalah hari Minggu 17 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini, Jadi berkat atau jadi karat. Kata yang selaras dengan kata-kata ini, Jadi batu sandungan atau jadi batu pijakan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 E 13, Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dalam 2 Korintus 11 E 29, Demikian bunyi firman Tuhan. Jika ada seorang merasa lemah, Tidakkah aku merasa lemah? Jika ada seorang yang tersandung, Tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, Hidup kami hanya sekali. Namun kami bisa hidup melakukan, Memberkati orang lain berkali-kali. Biarlah ya Tuhan kami menjadi berkat, Bukan menjadi karat. Kami menjadi batu pijakan, Dan bukan menjadi batu sandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Setiap kita memiliki keadilan Allah yang kita terima, Yaitu hidup itu cuma satu kali. Setiap orang mengalami hidup yang hanya satu kali ini. Dan kualitas hidup kita itu ditentukan, Bukan berapa kali kita ingin hidup. Ada saudara puisi yang berkata, Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Rasanya bukan berbicara tentang berapa kali kita hidup, Dan berapa panjang kita hidup. Tetapi yang lebih penting dihadapan Allah, Bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita menjadi batu pijakan, Menjadi berkat, Atau kita menjadi batu sandungan, Dan menjadi karat. Batu sandungan dan karat itu punya, Bahaya yang sama. Batu sandungan itu bisa mencelakakan orang lain, Dan karat juga kalau itu kemudian melukai badan kita, Itu juga bisa mencelakakan kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Setelah kita memahami bahwa, Manusia itu berjuang bagaimana hidup ini punya umur yang panjang. Dan kalau bisa, Kita itu punya nyawa seperti kucing, Ini adalah tahyul. Bagaimana saya punya nyawa itu tujuh. Sehingga kalau saya mati enam kali, Saya masih punya kesempatan, Kemudian hidup kembali yang ke tujuh kali. Itulah manusia. Terbiasa berbeda konsentrasi, Berbeda fokus, Dan berbeda prioritas. Allah meminta kita, Bagaimana menjalani hidup ini, Menjadi batu pijakan, Dan menjadi berkat. Bukankah Yesus juga, Sebagai kemanusiaannya, Datang ke dalam dunia, Hidup cuma satu kali. Bukankah Yesus juga, Di dalam hidupnya, Hanya menjalani hidup selama 33 setengah tahun. Namun kehidupan Yesus itu, Menjadi berkat, Dan menjadi batu pijakan. Firman Tuhan di dalam kitab Roma, Yang sudah kita baca tadi. Apa yang membuat seseorang itu, Kemudian menjadi batu sandungan. Ayat ini berkata, Janganlah kita saling menghakimi lagi. Kebiasaan menghakimi, Kebiasaan menilai, Kebiasaan membicarakan orang lain, Kebiasaan mengorek-morek kesalahan orang lain, Kebiasaan menambah-namakan, Sebuah berita buruk, Dan kita tambah-tambahkan, Menjadi semakin buruk. Itu berarti kita menjadi pribadi, Yang menjadi batu sandungan, Dan kita menjadi karat, Buat kehidupan ini. Di mana-mana kita menjadi karat, Bukan menjadi berkat, Di mana-mana kita menjadi batu sandungan, Dan bukan menjadi batu pijakan. Apa itu batu pijakan? Batu pijakan itu membuat orang bisa naik lebih tinggi. Orang itu terangkat semakin ke atas. Orang itu ditolong, Bagaimana hidupnya menjadi semakin maju, Semakin berkembang, Semakin berkualitas. Karena Anda menjadi batu pijakan. Bersedia diinjak untuk memberkati orang lain. Bersedia turun kepada yang paling bawah, Agar orang lain itu naik ke atas. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dalam pengakuan iman rasul dikatakan, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Agar bagaimana? Agar kita bisa naik ke surga. Menikmati sebuah keindahan bersama dengan Allah, Dan Tuhan berkata, Engkau akan duduk di sebelah kananku. Itulah anak-anak Allah. Dalam 2 Kurintus 11 ayat yang ke-29 dikatakan, Jika ada orang merasa lemah, Tidakkah aku merasa lemah? Ini menjadi karat. Ini menjadi batu pijakan. Tak kalah melihat orang lemah, Bukan dikritik, Bukan dibicarakan. Tapi bagaimana? Tidakkah aku merasa lemah? Ini adalah sebuah sikap orang percaya, Yang namanya sepenanggungan. Tak kalah ada rekan jatuh, Bagaimana kita menopangnya menjadi batu pijakan, Untuk bisa berdiri kembali, Dan bisa menjalani kehidupan ini secara normal. Firman Tuhan kemudian di kalimat yang berikut dikatakan, Jika ada orang yang tersandung, Tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini yang disebut dengan sepenanggungan, Penanggungan, seperasaan. Betapa amannya dunia ini, Dan betapa orang-orang percaya itu bisa memberkati dunia ini. Tak kalah kita bertemu dengan pribadi-pribadi, Yang menjadi berkat, Bukan menjadi karat, Yang menjadi batu pijakan, Dan bukan menjadi batu sandungan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Kehidupan ini hanya sekali, Namun Anda bisa berbuat baik berkali-kali. Kehidupan ini hanya sekali, Namun Anda bisa memberkati orang lain berkali-kali. Kehidupan ini hanya sekali, Namun Anda bisa menjadi batu pijakan, Di mana orang boleh diangkat, Lewat peranmu sebagai batu pijakan, Dan bukan sebagai batu sandungan di dalam kehidupanmu. Di dalam pelajaran tentang karat, Itu disebut dengan korosi. Korosi itu bisa terjadi karena kena air dan kena oksigen. Bisa menyebabkan tetanus saat kala itu melukai tubuh kita, Penyakit tetanus. Bisa mematikan. Dan karat itu hanya bisa diselesaikan, Tidak kala dicat dengan khusus cat besi. Atau kemudian diproteksi oleh krom, Diproteksi oleh timah, Atau diproteksi juga oleh seng. Bagi Anda yang bekerja di bidang perbesian, Anda memahami hal ini. Kehidupan kita bagaimana supaya tidak berkarat? Hidup kita itu harus diproteksi, Dilindungi, dilingkupi, Ditutup oleh kebenaran firman Allah. Tadak kala hidupmu hanya berjalan sendiri, Tanpa bimbingan firman Allah, Tanpa tuntunan, Tanpa engkau dilikupi oleh kekudusan, Tanpa engkau dilikupi oleh titah dan kebenaran firman Allah. Hidupmu akan mudah menjadi karat di mana-mana. Dan itu bisa melukai orang lain, Menyebabkan penyakit kehidupan ini, Di tengah-tengah rumah tangga, Di tengah-tengah masyarakat, Bahkan di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Sahabat seperjalanan, Hidup itu adalah pilihan. Apakah kita mau jadi berkat, Atau kita jadi karat? Hidup itu adalah pilihan. Apakah kita menjadi batu pijakan, Yang membuat orang lain maju, Yang membuat orang lain tertolong dalam kehidupannya, Yang membuat orang lain menghadapi masa depan, Dengan senyum, Dengan suka cita, Karena engkau berperan di dalamnya, Atau engkau menjadi batu sandungan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Sudah terlalu banyak orang yang menjadi batu sandungan. Menjadi orang percaya, Berbisnis, Menipu dan tidak bayar hutang. Menjadi anak Tuhan, Tak kalah berpacaran. Kemudian merugikan orang lain, Setelah sebagai pria Anda sudah menikmati hubungan, Lalu meninggalkan pasangan, Maka Anda menjadi karat, Anda menjadi batu sandungan. Sebagai ayah, Karena kehidupan yang tidak jadi teladan di dalam rumah tangga, Engkau menjadi sandungan buat keluargamu. Sebagai ibu, Yang tidak beriman, Yang cerewet, Yang kemudian mengumbar segala sesuatu, Melalui mulutmu, Engkau sedang tidak menjadi berkat. Dan peran-peran kehidupan lainnya. Pilihan kita, Apakah kita mau jadi berkat, Atau jadi karat. Apakah kita mau menjadi batu pijakan, Atau menjadi batu sandungan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hambung, Berdoa buat sahabat seperjalanan, Yang sedang mengalami sakit di rumah sakit, Maupun di rumah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan, Yang sedang menghadapi hambatan kesulitan, Masalah dan tantangan, Dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan, Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak cara, Dan waktumu, Dan hambamu berdoa ya Tuhan, Untuk banyak orang percaya, Yang kehidupannya menjadi batu sandungan, Menjadi karat, Biarlah Tuhan akan menolong, Mungkin itu adalah kita juga, Kita semua. Tuhan akan tolong, Agar kami menjadi berkat, Bukan menjadi karat, Menjadi batu pijakan, Dan bukan menjadi batu sandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Jadilah berkat, Jadilah batu pijakan, Jangan jadi batu sandungan, Jangan jadi karat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Amin.